Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya ikut berkampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 dan mengajak Kepala Desa dan PNS untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, Iti Oktavia Adesemardi. Demikian disampaikan oleh Tim Sukses Pemohon Pasangan Nomor Urut 2, Amir Hamzah Kasmin, dalam Sidang Sengketa Pemilu Kada Kabupaten Lebak Provinsi Banten, di Ruang Pleno MK, Rabu 18 September 2013. Pada Sidang yang dipimpin Ketua MK Agil Muhtar, para saksi pemohon juga menerangkan adanya tekanan dari Kepala Desa dan Jawara yang melarang saksi dan koordinator desa pasangan pemohon untuk menghadiri pemilihan di tiap-tiap TPS. Serta telah terjadi mobilisasi anak-anak sekolah yang masih di bawah umur untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslu. Sidang Sengketa Pemilu Kada Kabupaten Lebak digelar kembali pada hari Kamis 9 September 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari termohon KPU Kabupaten Lebak dan saksi dari pihak terkait. Panjerawan Hamdi, MKTV News, melaporkan.